Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah SWT atas lima rahmat, taufik dan idanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dikatakan keselamatan dan juga kesempatan yang kita ketemukan kembali di tahun 2021-2022 dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang sebaik-baiknya, meskipun pandemi masih belum berakhir. Semoga pandemi ini segera selamat dan disabut dari mukaan. Amin. Dan salat setah salam, marilah kita limpah curahkan kepada jenisnya kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri toladan kepada kita sekalian. Baik, karena anakku kelas 3B, pada kesempatan pertama ini, Patris akan menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama, Patris yang menyampaikan bahwa untuk di tahun pelajaran 2021-2022 ini, Patris diserai tugas atau diberikan tugas oleh sekolah untuk mengajar di kelas. Jadi untuk tahun ini, Patris memegang kelas 3B. Selain diberikan tugas mengajar kelas, Patris juga masih diberikan tugas untuk mengajar daikan. Nah, kemudian yang kedua kalinya, Patris menampaikan selamat kepada kalian semuanya yang saat ini sudah naik ke kelas 3. Dan Alhamdulillah kalian sudah berada di kelas 3B. Nah, kemudian yang ketiga, Patris menampaikan selamat bergabung di kelas 3B. Semoga kedepannya kelas kita menjadi kelas yang baik. Oleh karena itu, mari kita semuanya saling bekerja sama, baik sekolah dan juga orang tua, wali murid, dan juga anak-anakku sekalian. Agar nantinya kita semuanya dapat berprestasi meskipun di masa pandemi. Terus yang berikutnya, Patris selalu ingin menyampaikan ya, jadi karena dalam masa pandemi ini, Patris tidak bosan-bosannya, selalu mengingatkan tentang 5M. Jadi yang pertama adalah memakai masker, dimanapun kalian berada, jadi untuk menjaga diri kita sendiri, oleh itu gunakan masker atau memakai masker. Terus yang kedua, mencuci tangan pakai sabun, dan juga di air yang mengulir. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas. Jadi kalau memang tidak ada perlunya untuk keluar, tetap di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Jadi kalian bisa belajar dari rumah. Nah, kemudian yang kelima yaitu menjauhi kerumunan. Jadi kalau memang tidak ada perlunya sekali, tolong, tidak usah berkerumun. Jadi hindari kerumunan. Baik, untuk yang berikutnya, yang utama ini adalah masalah pembelajaran. Jadi kita untuk kali ini tetap masih belajar secara daring. ataupun online. Karena kita tahu semuanya bahwa pandemi masih belum berakhir, dan juga dalam masa PPKM darurat. Jadi kita semuanya harus menyadari semuanya itu. Baik, untuk yang berikutnya, yaitu masalah grup kelas. Jadi kita sudah terbentuk grup kelas. Nah, untuk grup kelas ini, Patris sangat memohon, jadi grup kelas ini hanya digunakan untuk share informasi sekolah, dan juga untuk mengumpulkan tugas. Jadi untuk, apa namanya, untuk grup ini tidak boleh digunakan untuk bermain-main. apalagi sampai memposting, ataupun menuliskan kata-kata yang tidak, yang tidak baik, ataupun gambar-gambar yang tidak baik. Jadilah karena itu, mohon dengan hormat, dan sangat ya, jadi untuk grup hanya dipakai untuk keperluan sekolah saja. Artinya untuk share informasi dan juga pengumpulan tugas. Kemudian yang berikutnya, untuk hari ini, jadi pada pertemuan pertama ini, nanti kalian akan diberikan tugas untuk mengisi biodata kelas 3, yang nanti linknya akan dibagikan bersamaan dengan video ini. Nah, oleh itu nanti kalian silahkan mengisi dengan benar. Jadi untuk yang berikutnya, yang berikutnya adalah, sebagai arsif kegiatan PLS ini, atau pengenalan lingkungan sekolah, jadi anak-anak dimohon nanti mengirimkan foto. Jadi ibu bapak mohon untuk hari ini, anak-anak difoto dengan menggunakan seragam hari Senin, yaitu putih, merah. Kemudian satu saja, ngirimnya tidak usah banyak-banyak. Jadi nanti dikirim melalui grup WA. Nah, yang berikutnya, untuk mendukung pembelajaran daring, dan juga dalam rangka mempermudah penyampaian materi, ataupun tugas, dan juga untuk pengumpulan tugas, maka dimohon ibu bapak untuk menginstall di HP-nya, ataupun di laptop-nya, Google Classroom, dan juga Google Meeting. Kalau Google Meet ini, pasti sudah ada di sudah ada di laptop, kalau di laptop. Kalau di HP, mungkin kalau belum ada, di-install. Jadi ini perlunya adalah untuk pembelajaran kita agar berjalan lancar. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, mohon untuk selalu mengikuti kegiatan Google Meeting ataupun materi yang disampaikan secara online, dan juga secara langsung. Artinya, jadi ketika ada pelaksanaan Google Meeting, penyampaian materi melalui Google Meet, tolong diikuti. Agar kalian tidak tertinggal nantinya. Jadi insya Allah, minimal dalam satu minggu, itu satu kali Google Meeting. Tujuannya agar apa yang disampaikan kepada anak-anak bisa tersampaikan dengan jelas. Dan juga, dalam hal ini, kalian bisa berinteraksi. Jadi anak-anak bisa bertanya mana yang masih belum paham. Baik itu, terus untuk yang terakhir, untuk yang terakhir, mohon untuk dipersiapkan untuk PLS hari kedua besok. Jadi, hari kedua besok akan diandakan Google Meeting. Mulai jam 9 sampai dengan selesai. Dan linknya nanti akan disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan. ya, jadi kalau pelaksanaan jam 9, ya nanti jam 8 atau setengah 9 Patris bagi ganteng. Gitu ya. Jadi, untuk sementara, itu yang Patris sampaikan. Jadi, nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti akan Patris susulkan melalui grup WA. Begitu ya. Jadi, demikian apa yang Patris sampaikan. Kurang-kurangnya Patris, mohon maaf. Patris, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tidakarik. 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 Terima kasih. Terima kasih.